Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk dalam berbagai tradisi agama, termasuk Islam, yang digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat dan destruktif. Menurut beberapa sumber, Ya'juj dan Ma'juj memiliki jumlah yang sangat banyak, jauh melebihi jumlah populasi manusia. Bahkan dikatakan bahwa ketika mereka muncul, mereka akan menyerbu dari setiap ketinggian dan menyebabkan kerusakan besar di bumi. Diceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj telah ada selama ribuan tahun, hidup di sebuah tempat yang tersembunyi dan tidak dapat terlihat oleh manusia. Menurut tradisi Islam, mereka dikurung oleh Raja Zulkarnain di balik dinding yang sangat kokoh. Dinding tersebut dibangun dari lempengan besi dan tembaga, yang kemudian menjadi penghalang untuk mencegah Ya'juj dan Ma'juj keluar dan menghancurkan dunia. Ya'juj dan Ma'juj diyakini memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat besar. Selama mereka terkurung, mereka terus mencoba untuk melubangi dinding tersebut setiap hari. Namun, meskipun mereka selalu gagal, mereka tidak pernah berhenti berusaha. Karena mereka tak kasat mata dan tersembunyi dari pandangan manusia, kehadiran mereka seolah menjadi misteri besar. Dipercaya bahwa mereka akan tetap terkurung hingga mendekati hari kiamat, ketika Allah Suma Wata mengizinkan mereka untuk keluar. Saat itu, Ya'juj dan Ma'juj akan muncul ke permukaan bumi dan menyebar dengan sangat cepat, menimbulkan kekacauan dan kehancuran yang luar biasa. Kemunculan mereka menjadi salah satu tanda-tanda besar menjelang hari kiamat dalam ajaran Islam. Ada beberapa pandangan mengenai sifat dan asal-usul Ya'juj dan Ma'juj. Termasuk teori bahwa mereka mungkin makhluk yang tidak kasat mata atau merupakan entitas campuran antara jin dan manusia. Ini berdasarkan pemahaman bahwa banyak hal dalam kosmos ini yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Mirip dengan bagaimana jin dipercaya hidup di dunia yang tidak terlihat. Dalam literatur Islam, jin adalah makhluk yang diciptakan dari api tanpa asap dan memiliki kemampuan untuk tidak terlihat oleh manusia. Jadi teori bahwa Ya'juj dan Ma'juj bisa merupakan makhluk sejenis jin atau campuran jin dan manusia datang dari gagasan bahwa mereka juga bisa hidup di dunia yang berbeda atau memiliki sifat yang membuat mereka tidak terdeteksi oleh panca indera manusia. Ada pula spekulasi yang menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah hasil dari persilangan antara jin dan manusia. Dalam mitologi dan cerita rakyat berbagai budaya, ada kisah tentang percampuran antara manusia dan makhluk gaib seperti jin menghasilkan ras baru yang memiliki sifat dan kemampuan unik. Jika Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk campuran seperti ini, bisa jadi mereka memiliki sebagian sifat jin, seperti kemampuan untuk menjadi tidak kasat mata atau bergerak di antara dimensi. Pandangan Islam Klasik Dalam pandangan klasik Islam, Ya'juj dan Ma'juj sering digambarkan sebagai manusia yang berjumlah sangat banyak, berwajah lebar, dan memiliki sifat merusak. Mereka digambarkan berada di balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, dan suatu saat nanti tembok ini akan runtuh, melepaskankah untuk menyebarkan kerusakan di dunia. Sifat mereka sebagai manusia mengindikasikan bahwa mereka tidak kasat mata, tetapi merupakan makhluk fisik yang nyata. Namun, beberapa ulama modern mencoba menafsirkan kembali makna ini, termasuk kemungkinan bahwa mereka adalah makhluk metafisik. Kesimpulan, pandangan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak kasat mata dan mungkin merupakan campuran jin dan manusia adalah interpretasi yang lebih spekulatif dan filosofis. Meskipun pandangan ini tidak banyak didukung oleh literatur Islam Klasik, ia tetap menjadi bahan diskusi di antara ulama dan pemikir modern yang mencoba memahami esensi dari kisah Ya'juj dan Ma'juj dalam konteks yang lebih luas. Jika Ya'juj dan Ma'juj adalah ras manusia murni, keberadaan mereka selama ribuan tahun dengan jumlah yang begitu banyak menimbulkan pertanyaan besar. Dalam konteks manusia normal, beberapa faktor biologis dan ekologi akan membatasi kehidupan dan populasi mereka. Pertanyaan seperti umur panjang, reproduksi, makanan, dan lingkungan menjadi pusat diskusi ini. 1. Umur panjang Manusia pada umumnya memiliki batasan umur sekitar 20-100 tahun. Jika Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan selama ribuan tahun? Salah satu kemungkinan adalah mereka memiliki kemampuan biologis unik yang membuat mereka mampu hidup lebih lama daripada manusia rata-rata. Mungkin dengan usia yang sangat panjang atau kemampuan untuk beregenerasi. Dalam banyak kisah dan mitos, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang memiliki keistimewaan ini. 2. Populasi Besar Ya'juj dan Ma'juj sering digambarkan sebagai bangsa dengan jumlah yang sangat besar, hingga dikatakan bahwa mereka bisa menenggelamkan dunia dengan banyaknya jumlah mereka. Jika mereka manusia murni, salah satu penjelasan adalah tingkat reproduksi mereka yang sangat tinggi dan kecepatan berkembang biak yang luar biasa. Namun, ini juga membawa masalah sumber daya. Manusia memerlukan makanan, air, dan tempat tinggal. Bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan ini tanpa mengalami kelangkaan sumber daya selama ribuan tahun? Namun, mungkin mereka hidup di lingkungan yang tersembunyi dan subur yang mampu menopang populasi besar ini tanpa terdeteksi oleh dunia luar. 3. Sumber daya dan lingkungan Dalam cerita-cerita yang ada, Ya'juj dan Ma'juj diyakini berada di suatu tempat yang terisolasi. Mungkin di balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Jika mereka memang hidup di tempat tersembunyi, bagaimana mungkin mereka bisa terus mendapatkan makanan dan air? Dalam skenario ini, mungkin tempat tinggal mereka adalah wilayah yang kaya akan sumber daya, atau mereka memiliki teknologi atau kemampuan khusus untuk mengolah lingkungan mereka secara efisien. Mitos atau fakta? Dalam banyak sumber, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan bukan hanya sebagai manusia biasa, melainkan makhluk yang memiliki keistimewaan. Hal ini membuat kita bertanya-tanya apakah narasi tentang mereka benar-benar harus dipahami dalam konteks manusia murni, ataukah ada unsur mitos dan metafora yang perlu dipertimbangkan. Banyak kisah agama dan budaya yang mencampur adukan antara kenyataan dan keajaiban untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Jika mereka benar-benar manusia murni, keberlangsungan hidup mereka selama ribuan tahun dengan populasi yang besar, menuntut adanya penjelasan yang melampaui pemahaman kita tentang biologi manusia saat ini. Bisa jadi, Ya'juj dan Ma'juj memiliki sifat-sifat unik yang belum kita ketahui, atau kisah mereka memiliki makna lain di luar pemahaman literal. Ada pandangan yang menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri fisik yang khas, salah satunya adalah mata mereka yang sipit. Dalam beberapa interpretasi, ciri-ciri fisik ini digambarkan sebagai bagian dari sifat mereka yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Karena keterbatasan informasi yang ada, beberapa ulama dan ahli tafsir berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj mungkin merupakan bangsa atau kelompok manusia yang belum dikenal, atau bahkan campuran antara manusia dan makhluk lain, seperti jin. Pendapat yang menyebut bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah ras campuran dengan jin, didasari oleh sifat mereka yang liar dan tidak kenal belas kasihan. Namun pandangan ini lebih bersifat spekulatif karena tidak ada bukti konkret yang mendukungnya. Mata yang sipit seringkali diasosiasikan dengan ciri-ciri fisik beberapa bangsa di dunia. Namun untuk menghubungkannya secara langsung dengan makhluk Ya'juj dan Ma'juj memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan bukti lebih jelas. Dalam beberapa kisah, mata mereka digambarkan seperti mata jin, tajam, menakutkan, dan penuh dengan amarah. Mata sipit ini seringkali membuat mereka terlihat berbeda dari manusia pada umumnya, memberikan mereka kesan makhluk asing yang berasal dari dunia lain. Dalam pandangan lain, Ya'juj dan Ma'juj dikatakan memiliki rupa yang buas dan menakutkan.